JARUK Dan ada jeruk yang imut, tapi ini ternyata punya banyak manfaat kesehatan ya. Jeruk nipis nih, coba lihat. Biasanya orang pakai, kadang-kadang sering buat minum juga, dipakai buat maskeran. Kayak kristal maksud saya ya. Nah, disini sekarang sedang bersama kita, Prof. Dr. Purwanti Astuti, spesialis farmakologi klinik atau obat-obatan. Ya, Prof. Selamat siap, Prof. Selamat siap, Prof. Dan juga pastinya kita juga menerima telpon interaktif dari Mirsa di rumah. Cara gampang sekali langsung aja telpon ke nomor telpon di bawah ini. Langsung aja telpon dan juga jangan malu-malu bertanya ke para dokter yang sudah ada di layar televisi Anda. Yuk, dok ini kan di depan kita sudah ada tebu, sudah ada timun, sudah ada jahe, ada jeruk nipis nih. Ini dia, ini bintangnya hari ini, jeruk nipis, Prof. Iya, jeruk nipis. Sebenarnya jeruk nipis ini manfaatnya apa aja sih dok? Manfaatnya banyak sekali kayaknya, dok ya? Iya, banyak kan. Kita sering mendengar ada yang buat batuk, ada yang buat ditaruh di kulit, ada macam-macam. Ada untuk kayak nambahin kalau makan rupaya pakai itu biar nggak mau dong. Ada juga ya? Aku baru tahu malah yang-alah ini. Betul, betul. Ada-ada aja ya. Nah, ini katanya kalau orang minum jahe dengan jeruk nipis, ini bisa mengobati orang sakit tenggorokan. Ini fakta atau mitos? Coba-coba, mana tadi jahenya? Ini jahe. Nah, jahe. Ini jeruk nipis mana nih? Tapi ini biasanya air hangat jahenya. Iya, harusnya air hangat. Iya, air hangat. Ini air hangat ya, lalu dicampur dengan jeruk nipis. Nah, jeruk nipisnya kita diperas ya. Coba lihat ya. Iya. Anggap aja keluar ya. Oke, ini katanya ini untuk bisa mengobati sakit tenggorokan. Ini fakta atau mitos? Itu sebetulnya faktanya diminum secara tradisional. Oh. Tapi tidak pernah dibuktikan secara ilmiah apakah dia bermanfaat atau tidak. Cuma kalau orang yang minum merasa enak, nyaman, ya sudah nggak apa-apa kan. Suaranya kayak sorok ya, Kristal ya? Mungkin coba minum dulu deh rasanya gimana ya, Kristal. Komirsa, jadi saya akan mencoba ini. Iya. Sebagai seorang presenter, apalagi... Tapi enak dulu, dok. Enak pasti. Enak ya? Enak ya? Eh, coba-coba mana-mana-mana? Enak. Ternyata enak. Aku percaya aja deh kalau Kristal bilang enak. Coba dok minum deh, enak udah benar. Enggak, aku percaya udah enak ya. Jadi seger. Jadi itu fakta ya, dok ya? Betul, betul. Fakta bahwa dia digunakan secara tradisional. Oh, fakta kalau misalnya digunakan secara tradisional. Manfaatnya tergantung masing-masing orang merasakannya. Karena tidak pernah dibuktikan secara ilmiah. Nah, dok, ini ada yang telpon nih. Langsung aja kita akan keteleponnya. Halo, hidup sehat. Halo. Halo, dari siapa di mana? Alwi, Kemayoran, Jakarta. Oke, silakan Pak Alwi. Oh ya, selamat siang, dok. Selamat siang, Pak Alwi. Iya, selamat siang. Dok, saya mau nanya nih, dok, mengenai penggunaan air jeruk nisif ditambah madu sebelum mengkonsumsi makanan di pagi hari, apa bisa untuk menurunkan berat badan ya, dok? Nah, silakan, dok. Ada lagi yang mau ditanyakan mungkin, Mas Alwi? Ya. Sudah itu? Itu yang ditanyakan. Itu aja, karena itu penting itu untuk tiap pagi, karena... Oke, langsung aja kita akan bekerja, silakan. Oke, Pak Alwi, terima kasih. Silakan, Prof. Iya, itu salah satu kebiasaan juga yang secara tradisional, kalau orang gemuk terus dibilang, ayo minum air jeruk nipis. Ya, tapi sebetulnya kan gemuk itu karena makanan yang dimakan. Kalau makan jeruk nipis terus makannya banyak ya, tetap aja gemuk. Apalagi kalau jeruk nipisnya sambil pakai sambal ya. Aduh, enggak banget. Tambah banyak makanannya. Ya, ya, betul. Kalau mau langsih sih kayak kristal, awal raga gitu ya. Ya, jadi jeruk nipisnya sendiri sebetulnya tidak akan mengurangi berat. Kalau mengurangi lemak juga, mengurangi lemak juga. Kalau di makanannya iya, tapi kalau di makan tidak. Kalau enggak, sama aja ya, oke. Nah, ini aku juga mau nanya nih dok, kalau misalnya konsumsi jeruk nipis, itu dengan menggunakan kecap, untuk mengobati misalnya atau menyebukan serak atau batuk. Fakta atau mitos itu dok? Iya, itu juga lagi fakta secara tradisional. Oh. Juga tidak dibuktikan. Nah, kalau ini mungkin madu ya? Iya, itu madu. Ini madu, bukan kecap nih ya? Madu. Nah, kalau madu ini beda lagi. Kalau madu memang ada buktinya. Madu bisa, jadi madu dengan jeruk nipis. Sebetulnya madunya yang lebih terbukti untuk mengurangi. Tetapi jeruk nipisnya diberikan karena jeruk nipis itu juga ada soothing efek ya. Efek yang kayak enak gitu ke tenggorokan. Jadi mengurangi batu. Jadi dia bisa memberikan rasa nyaman di leher itu ya? Betul. Iya, jadi sekarang kita akan mencoba mencampurkan jeruk nipis. Jeruk nipis dengan madu. Ini sekali lagi kristal sudah tidak sabar untuk mencoba ini ya. Sini, sini, sini. Itu banyak banget dok. Enggak, enggak. Ini kan masih masa pertumbuhan ya. Nah, ini tadi sudah dikasih madu. Dikasih jeruk nipis. Oh, gila. Ini mau biji-bijinya lagi dok ini. Iya, benar ya. Bisa juga sebetulnya air jeruk kemudian dikasih madu. Iya, iya. Jadi ini sama. Kristal apalagi seorang presenter yang banyak malang melintang. Banyak malang melintang yang tentu banyak dipakai kita suaranya. Ini memberikan rasa apa nih? Coba rasanya gimana, Eitel? Coba sih boleh ambil nada? Duh. Oh, jadi bagus. Merdu sekali ya. Jadi bagus suara saya. Iya, benar-benar. Duh. Ada vibratnya lagi. Benar-benar. Karena kristal ini, Prof, biasanya kalau batok aja suka impalas ya. Sekarang jadi merdu sekali. Tapi ini rasanya benar-benar menenangkan di Tenggorokan ya dok ya. Sebenarnya hasilnya apa sih dok? Selain enak. Ya, kalau madunya sendiri sebetulnya penelitiannya cukup banyak ya. Jadi kalau di Amerika dianjurkan pada anak-anak bukan pakai obat tapi pakai madu kalau batuk. Mengurangi banyak batuk. Tapi jeruk nipis sendiri seperti tadi saya bilang kan tradisionali memang dipakai untuk itu. Jadi kalau dicampur dua-duanya selain enak juga memang bermanfaat. Jadi sebenarnya boleh-boleh saja apabila seorang mungkin merasa Tenggorokan tidak nyaman lalu dia mencoba ramuan tadi itu ya. Boleh-boleh aja. Jeruk nipis dicampur dengan madu. Berarti ini fakta nih dok ya? Ya, fakta. Tapi hati-hati untuk batuknya ya. Batuknya sebabnya apa harus dicari. Kalau batuk karena infeksi berarti kita harus atasnya dengan antibiotik kalau bakteri misalnya. Ya, ini untuk batuknya. Tapi kemudian penyebab batuknya sendiri itu harus diobati. Kalau misalnya batuk berdahak termasuk gak dok? Ya, sama. Karena kan batuk itu sebetulnya refleks badan untuk mengeluarkan. Mengeluarkan dahak misalnya. Dibantu dengan ini. Jadi agak membantu. Bukan menyembuhkan kali ya. Lebih meringankan. Betul. Memberi rasa nyaman. Nah, ini sekarang di depan saya nih dok. Sudah ada tebu. Oke, silakan tebunya dok. Ini ada tebu. Air tebu. Nah, kita akan memeras dengan jeruk. Jeruk ini potong dulu ya. Jadi tadi kita sudah tahu tadi ya. Rahasia seorang merdunya Ithal berasal dari jeruk nipis ternyata ya selama ini. Ya. Dari tadi kasih tahu dong rahasianya ya. Selain tadi katanya dokter. Kalau misalnya bisa bikin kurus ya dok ya. Nah, ini ketahuan dokter Vito gak pernah masuk ke dapur. Nah, ini gak bakal keluar ini dokter Vito. Ulang, ulang, ulang. Ini itu ya dokter Vito. Ithal bangga sekali ya. Ithal bisa. Otong hati-hati. Ya sebenarnya kalau dalam tebu sendiri ini ada memberikan efek kandungan nutrisi apa saja. Mungkin masyarakat perlu tahu juga Prof. Ya, sebenarnya kalau tebunya kan semuanya tahu itu isinya gula ya. Dan ada vitamin C, ada zat-zat lainnya yang ada di dalam tumbuhan. Seperti karotin, ada banyak zat-zat lain juga begitu ya. Silahkan dokter Vito. Oke, baik ya. Mudah-mudahan ini gak apa-apa ya. Enak tahu itu dok, tebu sama jeruk nipis. Rasanya memang manis tebunya alami ya. Lalu ada sedikit rasa kecutnya karena dari lime tadi. Betul. Tapi memang ini malah bikin rasanya jadi kaya. Dan ada rasa sedikit tangannya kristal tadi barusannya. Nah itu, hasilnya di situ sebenarnya dok. Tapi ini sebenarnya hasilnya dari tebu dicampur dengan jeruk nipis ini ada hasilnya gak sih dok? Nomor satu pasti tebunya, hilangkan haus udah pasti ya. Udah pasti. Kemudian tebunya kan manis, jadi kalau kita perlu tenaga dapatlah dari situ. Kemudian dari jeruknya pasti ada vitamin C, ada vitamin A-nya. Jadi ya segar dan sehat. Berarti ini aman, gulanya dari tebu pun juga aman ya? Kalau untuk orang biasa-biasa saja ya aman ya. Tapi kalau orang diabetes tentu harus ada perhatian khusus. Kamu harus ingat. Ini nih, kalau ngomong soal diabetes, benar gak nih dok? Penrita diabetes dapat mengontrol gula dengan mengkonsumsi jeruk nipis. Fakta atau mitos? Jangan dijawab dulu dok, biar penasaran nih. Dok, ayo. Enak aja gak? Kita akan jawab setelah yang satu ini tetap di hidup sehat. Sehat. Nah, tadi mengenai jeruk. Lemong jeruk nipis. Betul sekali. Banyak sekali manfaat dan kegunaannya. Nah, tadi aku tahu tadi bagaimana cara potong yang benar ya. Nah, tadi ada pertanyaan yang masih belum terjawab nih dok. Ini penderita diabetes, ini bisa atau mengontrol ya gula darah dengan mengkonsumsi jeruk nipis. Fakta atau mitos dok? Mitos. Oh, mitos. Kenapa dok? Karena sebetulnya untuk diabetes itu harus mengatur masukan gulanya, kemudian jangan meninggalkan obat-obat yang sudah diresepkan oleh dokternya. Dan jeruk nipis ini tidak membantu untuk menormalkan gula darah pada diabetes. Tapi kalau misalnya perasaan jeruk nipis ini dok, perasaan ini bukan perasaan, perasaan jeruk nipis ini pada saat kita perut kosong, pagi-pagi, ini katanya bagus loh dok, perasaan jeruk nipis pakai air anget. Untuk kayak apa ya, mengobati ma, atau mencegah sakit ma, itu benar apa enggak sih dok? Pagi-pagi perut kosong. Iya, kalau menurut saya jangan perut kosong lah ya. Oh, jangan lah ya. Karena ini kan asem ya, nanti merangsang perut kita nggak tahu. Mungkin ada orang yang tahan, ada orang yang tidak tahan. Tapi secara umum kita tidak memberikan sesuatu yang asam pada orang yang sakit ma, pagi-hari sebelum dia makan apa-apa. Oh gitu, jadi alangkah lebih baiknya kalau misalnya aku sakit tenggorokan atau misalnya agak gatel-gatel nih dok ya, pakai jeruk nipis sama air anget boleh diminum itu bagus tuh? Bagus. Tapi ya kalau bisa tadi makan dulu ya. Karena kan kalau kita lagi dalam pagi-pagi hari, kita malam kan nggak makan. Asam lambung mungkin sudah mulai keluar, udah waktunya makan, sehingga akhirnya malah membuat tambah asam. Jadi tidak mengobati penyakit lambung malah ya. Iya, iya sih, pada mana-mana. Nah, di tayangannya tadi juga kita udah membahas sedikit ya, itu jeruk nipis ini bisa memperkuat atau kekebalan tubuh. Nah, gimana tuh dok? Oke, mungkin untuk itu. Fakta atau mitos itu dok? Sekarang masih mitos, karena penelitiannya belum selesai. Jadi baru pada hewan-hewan coba. Tapi mungkin kalau dilanjutkan bisa saja memang bermanfaat, karena kandungannya banyak sekali ya. Ada banyak antioksidan, ada banyak vitamin C di dalamnya, bisa saja nanti terbukti. Pertanyaan dari masyarakat, Prof. Jadi kalau misalkan mereka rasa nggak enak badan, rasa mungkin banyak orang sakit di selilingnya, mereka mau minum itu boleh? Boleh. Boleh ya, tapi memang kalau untuk membangkitkan kekebalan tubuh, belum tentu. Tapi sekedar minum aja sih, ya nggak apa-apa. Ya, mungkin juga dia membangkitkan kekebalan tubuh, tapi kita belum tahu kan. Jadi tidak ada ruginya, karena tidak berbahaya. Nah, ini ada lagi nih dok, aku juga agak bingung nih dok. Kalau misalnya kita lagi ada luka nih dok, di luar gitu kan, luka luar badan. Terus kita dengar darah, aku bilang, oh jangan pakai jeruk nipis, itu fakta atau mitos sih dok? Sebetulnya... Menghindari itu. Mitos ya. Mitos ya dok ya? Terus kita tergantung gitu, maksudnya luka dikasih jeruk tuh bukannya sakit ya, untuk apa gitu. Tetapi kalau misalnya bekas gigitan serangga, bekas gigitan nyamuk, itu justru cukup banyak tulisan-tulisan yang menyatakan bahwa jeruk nipis itu bisa dipakai. Untuk menghilangkan bekas gigitan itu. Jadi ini sendiri ya dok ya, tergantung dari lukanya itu ya dok ya. Iya, benar-benar. Jadi ini mitos kalau bisa memberikan obat jeruk nipis sebagai obat luar ya. Kalau orang habis luka, jangan dikasih malah justru ya. Jangan, terih dicicur jatuhnya. Iya, benar-benar. Tapi kalau misalnya gigitan nyamuk, gigitan serangga, ini malah boleh dok ya. Bermanfaat. Bermanfaat justru. Nah, itulah. Nah, boleh sekarang siapin spray jeruk nipis kalau dikit. Nah, kita masih punya fakta atau mitos nih. Kan si jeruk nipis dapat membantu mengurangi risiko penyakit jantung. Ini fakta atau mitos? Nah, ini banyak tanyaan pasan-pasan saya nih. Gimana, Dom? Fakta atau mitos? Iya, sekarang juga sama dia masih mitos. Karena penelitiannya pada hewan, bukan pada penyakit jantungnya, tetapi pada yang namanya hiperkolesterol atau dislipidemia. Kalau pada hewan, memang dia ternyata bisa memperbaiki kondisi kolesterol yang meningkat. Nah, pada manusia belum dibuktikan. Tapi mudah-mudahan bermanfaat nantinya ya. Mereka berusaha memakai jeruk nipis ini, Prof, untuk makan barang-barang yang digoreng dengan anggapan mengurangnya kolesterol. Sebenarnya bukan, mengurangnya rasa bersalah karena makan makanan gorengan. Jadi rasa bersalahnya, Prof. Menambah enak makanan. Menambah enak makanan bisa, Prof. Berarti ini kalau misalnya jeruk nipis, ini kan dia boleh dicampur dengan bahan-bahan alami. Nah, kita minta tips, Dom, dok. Gimana biasa jeruk nipis ini semakin bermanfaat untuk kita? Silahkan, dok. Ya, sebetulnya jeruk nipisnya sendiri tadi kan sudah biasa digunakan secara tradisional dalam minuman. Jadi nomor satu ya itulah, minuman apa saja bisa kita tambahkan jeruk nipis. Karena rasanya selain lebih enak, juga dia bagian dari kebiasaan nenek moyang yang membuat kita merasa lebih segar, lebih enak. Dan juga masih banyak manfaat ya, dok ya? Banyak manfaat, ya. Selain itu? Selain itu tadi pada makanan, pada masakan. Ya, masakan dia memberikan jeruk nipis itu, kalau kita lakukan waktu masih mentah, sebetulnya dia bisa menghilangkan lemak-lemaknya ya. Seperti mencuci ayam dan sebagainya itu. Jadi itu bermanfaat juga sebetulnya. Oke, oke, oke. Ini kecil-kecil ternyata cabai rawit, eh bukan, kecil-kecil jeruk nipis sekarang ya. Jadi jeruk nipis ya. Berarti sekarang kita sudah tahu bahwa makin banyak makanan-makanan atau bahan masakan di Indonesia yang bisa bermanfaat sebagai obat. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Sampai juga pas siang, Mirsa di rumah. Terima kasih telah menyaksikan Hidup Sehat. Semoga telah ini bermanfaat. Jangan lupa untuk terus saksikan Hidup Sehat setiap hari, Senin sampai Jumat jam 1, hanya di TV One. Kalau ada tempat punya sehat, Anda bisa baca resumenya dari viva.co.id dan Anda bisa download segera TV One Connect. Saya Dr. Vito Damai. Saya Krisal Osyani. Indonesia Hidup Sehat.